Terima kasih telah menonton Ya, khususnya di Microsoft Excel Penasaran kan? Check this out Oke, langkah pertama yang kita buat dulu adalah Neraca saldo dan buku besar Kawan-kawan mager, yang pertama kita lakukan adalah Memberi nama tabel Ada nama akun, debit, dan kredit Selanjutnya kita kasih nama juga dari si Cowa Kita kasih nama tabel Kacowa Selanjutnya kita copy Kode akun Terus kita panggil nama akunnya Menggunakan VLOOKUP Sama dengan VLOOKUP B3 Tabel Kacowa 2 False Nah, muncul kan? Kita tarik ke bawah Untuk ledger, kita gunakan rumus SUMIF SUMIF sama dengan Tabel akun B3 Tabel debit Nah, nampang kan? Nah, kredit Sama Sama dengan SUMIF Tabel akun B3 Tabel kredit Nah, iya Kita tarik ke bawah Terima kasih saldo, kita gunakan IF Sama dengan IF D3 kurang E3 lebih besar 0 Maka D3 kurang E3 0 Ya, muncul Untuk kredit Maka sama dengan IF E3 kurang D3 lebih besar 0 Maka E3 kurang D3 Maka 0 Ya, apa kan kawan-kawan mager? Kita cek ke bawah ya Salunya belas atau enggak Ya, belas Setelah itu, kita membuat laba rugi Kawan-kawan mageri kita sekarang ada di laba rugi Langsung aja kita panggil nama akunnya dengan menggunakan VLOOKUP Kayak tadi B5 Kacaua Nah, 2 Tepus false Ya, langsung kita copy ke bawah Nah Harga penjualan Kita copy ke bawah untuk mendapatkan bonusnya Ya, langsung ada Nah, kita panggil jumlahnya dengan menggunakan VLOOKUP B5 And saldo yang sudah kita buat 6 False Ya, muncul Kita tarik ke bawah Nah, karena rabat dan harga pokok penjualan itu Saludan malah debit Kita ganti 5 Ya Langsung aja kita copy ke bawah rumusnya Ya, dadah kita tarik ke bawah Ya, dapat laba rugi, sahabat mager Dan yang terakhir adalah NERACA Oke, selanjutnya kita masuk ke NERACA Menggunakan rumus VLOOKUP Dengan tabel B5 Dengan tabel Kacaua Dengan kategori false Oke Kita double klik ke bawah Selanjutnya untuk angkanya Sama, menggunakan VLOOKUP juga Dengan bantuan tabel N saldo Karena diari debit Kita menggunakan kode 5 Oke Kita tarik ke bawah Untuk yang saldonya berada di kredit Kita ganti menjadi 6 Kita beri Tanda negatif Sama, untuk akumulasi penyusutannya juga Kita copy Oke Tarik ke bawah Oke, untuk kewajiban Sama Oke Tapi untuk angkanya Kita menggunakan kode 6 Karena kewajiban Berada di kredit Oke Kita tarik ke bawah Begitu juga dengan ekuitasnya Kita copy ke bawah Oke Untuk angkanya juga Menggunakan VLOOKUP Sama Kita tarik ke bawah Nah Cuma disini totalnya belum sama Itu karena laba ditahannya belum kita tambah dengan Labah bersihnya Untuk itu kita tambah dulu Dengan labah bersih Oke Valence Weh Selesai juga kan videonya Gimana Gampang kan Semoga bermanfaat Jangan lupa like dan subscribe-nya Ketemu lagi di lain waktu Dadah Dadah Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Radha Sharikan Dan Nur Ih Assisi Mas